Juara bertahan sekaligus tuan rumah Piala AFF 2012 Malaysia dipermalukan Singapura 3 gol tanpa balas. Hasil itu menuai kritik dari media Malaysia yang menyebut permainan tim berjuluk Harimau Malaya itu seperti kucing yang diterkam Singa. Sebagai juara bertahan, Malaysia mengawali laga penyisian grup B Piala AFF dengan kekalahan telak dari Singapura. Bermain di kandangnya sendiri, Stadion Bukit Jalil, babak pertama Malaysia sudah tertinggal 0-2 lewat dua gol yang cetak Kapten Singapura Syahril Isak. Pendukung Malaysia yang berharap tim kesayangannya bisa mempertahankan gelar Piala AFF harus tertunduk lesu setelah Singapura memastikan kemenangan 3-0 melalui gol Alexander Durick. Hasil mengecewakan itu langsung menuai kritik dari media Malaysia. Seperti media The Star yang mengambil judul Tigers are Pussycats in the Face of Lions Onslaut. Yang berarti Harimau Malaya seperti kucing melawan Singa. Begitu juga dengan media utusan yang membuat headline langkah sumbang yang tak lain adalah kekecewaan kepada timnas Malaysia. Raihan 3 poin Singapura memantapkan mereka di puncak kelas main grup B. Sementara Indonesia berada di bawahnya dengan 1 poin di Susu Laos dan Malaysia. Kemenangan Singapura menjadi ancaman bagi timnas Indonesia yang akan berdual pada tanggal 28 November mendatang.